selamat datang kembali di channel saya kali ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk mengukur sebuah kapasitor kita akan mengukur sebuah kapasitor dengan jenis elko seperti ini mengapa kita harus bisa mengukur elko seperti ini karena elko adalah komponen yang sangat sering terjadi kerusakannya pada tipi tabung pada power supply dan secara umum elko ini juga sering terjadi kerusakan pada perangkat elektronik yang umum-umum ya seperti tipi juga power supply adapter ataupun yang lainnya pasti sangat rentan sekali dengan kerusakan elko ini nah buat kalian yang belum tahu caranya simak terus oke yang baru sampai sini buat kalian yang belum subscribe channel ini silahkan kalian langsung aja subscribe channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah video ini yang di bawah sini dan nyalakan loncengnya ya dengan begitu kalian gak akan ketinggalan lagi informasi atau tutorial seputar service elektronik dan belajar elektronika dari channel ini oke kita langsung aja ke caranya bagaimana caranya untuk mengukur elko ini apakah elko ini dalam keadaan baik atau rusak kita akan mengeceknya menggunakan apometer seperti ini seperti ini kalian bisa menggunakan apometer dengan yang analog ataupun yang digital ya itu sama saja pengukurannya kita akan mengukurnya pertama-tama sebelum kita mengukur kita pastikan dulu apometer kita ini berjalan dengan baik ya tidak rusak ataupun error ataupun baterainya sudah lemah atau lowbed ya jadi kita aktifkan dulu apometer ini dengan putas selektor ke kali 10 seperti ini kali 10 nah sebelum kita mengukurnya kita harus tahu dulu apa fungsi dari elko ini nah elko atau kapasitor pada umumnya berfungsi sebagai filter tegangan ya filter tegangan dan cara kerjainya itu menyimpan arus listrik secara sementara kita akan mengukurnya nah sekarang saya sudah mempersiapkan 3 buah elko seperti ini ini adalah elko dengan ukuran yang berbeda-beda dan voltase yang berbeda-beda kita lihat dulu yang pertama ini adalah elko dengan ukuran 2200 mikrofarad dengan voltasenya 35V ya nah dan ini adalah elko dengan ukuran 47 mikrofarad dengan voltasenya 400V dan yang satu lagi ini adalah elko dengan ukuran 220 mikrofarad dengan kapasitas voltasenya 16 pol ya seperti itu kita akan langsung mengukurnya cara pengukurnya sangat-sangat lam udah kalian siapkan 5 meter kalian atur ke kali 10 seperti ini dan kita akan hubungkan pol negatif ke kutub negatif ini adalah kutub negatif dari elko yang memiliki gelang seperti ini dan ini adalah kutub positifnya yang tidak ada gelang seperti itu nah kita akan mengeceknya apakah elko ini dalam keadaan bagus atau rusak kita akan lihat ini adalah caranya hubungkan pol negatif ke negatif dan yang positif ke positif lihat jarum di apometer kawan lihat jarum apometer bergerak lalu kembali lagi sesuai dengan prinsip prinsip kerja dari elko ini adalah menyimpan arus listrik secara sementara jadi begitu ya jadi bisa kita simpulkan kalau elko ini dalam keadaan yang sangat baik ya masih bisa dipakai seperti itu jadi elko yang pertama ini dengan ukuran 2200 mikrofarad dengan voltase 35 pol dalam keadaan baik oke kita akan langsung maju ke elko nomor 2 atau kapasitor nomor 2 kita akan lihat apakah elko ini bagus atau tidak cara pengukurannya sama saja kalian tinggal hubungkan yang negatif ke negatif yang positif ke positif lihat pergerakan di apometer sebentar kalau kalian lihat apometer itu bergerak hanya sedikit lalu kembali lagi seperti itu kita akan melihat hasilnya dengan dengan mengosongkan arus yang ada di dalamnya seperti ini kita shortkan terlebih dahulu perhatikan apometer dia akan bergerak walaupun sedikit lalu kembali lagi ya lihat iya dia bergerak lalu kembali lagi ke angka 0 ya seperti itu jadi bisa disimpulkan elko nomor 2 ini dalam keadaan bagus juga ya masih bisa dipakai seperti itu kita akan simpan dan yang nomor 3 ini kita akan mengeceknya apakah ini dalam keadaan bagus atau rusak kalau ini dalam keadaan rusak kita harus membuangnya tidak boleh dipakai lagi karena bisa membahayakan perangkat elektronik tersebut ya seperti itu pengkurennya sama saja hubungkan kutub negatif ke kutub negatif dan yang positif ke positif lihat pergerakan di apometer dia kembali lagi ke angka 0 seperti itu jadi jadi pengukurannya itu sangat mudah ya kita hanya kita langsung bisa mengetahui elko-elko ini dalam keadaan bagus atau rusak dengan cara mengukurnya menggunakan apometer seperti ini apometer yang kalian gunakan bebas mau yang digital atau analog saya lebih suka menggunakan yang analog karena lebih mudah untuk membacanya seperti itu jadi kesimpulannya dengan kita menggunakan metode ini untuk mengukur mengukur elko atau kapasitor kita bisa memperbaiki sebuah perangkat elektronik dengan kerusakan di bagian elko-nya kalau kalian yang belum tahu ciri-ciri kerusakan elko itu adalah elko ini ketika rusak dia akan mengembung ya disini seperti kembung gitu seperti mau pecah seperti itu makanya kalau kalian melihat seperti itu kalian cabut elko-nya dari papan PCB atau perangkat itu lalu kalian ukur menggunakan ini seperti yang saya lakukan tadi dan apabila sudah rusak kalau kapasitor rusak ya atau elko rusak ketika kita mengukur sebentar ketika ketika kita mau ukur maaf saya shortkan dulu terlebih dahulu masih ada harus kita shortkan sebentar aduh sebentar oh iya ini belum di on kan teman-teman kan dia bergerak kesini lalu kembali lagi kalau elko yang rusak dia akan mempunyai sebuah nilai hambatan yang itu artinya tidak sesuai dengan prinsip kerja dari elko ini jadi kalau yang rusak bisa disimpulkan ya gampangnya seperti ini saja elko yang rusak dia ketika diukur tidak akan kembali lagi ke angka 0 seperti ini kalau elko yang bagus dia akan maju lalu mundur lagi ke angka 0 sesuai prinsip kerja dari elko tersebut yaitu menyimpan arus listrik secara sementara seperti itu mudah sekali kan alhamdulillah mungkin segitu dulu tutorial untuk hari ini yaitu cara mengukur elko atau kapasitor ya seperti itu cara pengukurannya setiap mengukur kapasitor itu harus si jarum apometer atau si nilainya itu kembali ke angka 0 mau di apometer digital ataupun apometer analog sama-sama saja begitu oh iya buat kalian yang ini yang ingin join grup untuk sekalian kita diskusi belajar bareng seputar belajar elektronika ataupun memperbaiki tv atau apapun itu memperbaiki perangkat elektronik yang berbau elektronik yang berbau service kita bisa diskusi bareng dengan kalian join di grup facebook yang saya bikin yaitu belajar elektronik mudah linknya ada di deskripsi video ini kalian tinggal klik langsung kalian klik gabung ya saya udah bikin saya udah bikin grupnya kalian tinggal join aja kita diskusi bareng disana saling dukung bareng dan kita belajar bareng ya disana seperti itu oke mungkin hanya segitu saja buat kalian yang belum subscribe silahkan kalian subscribe dulu channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah video ini buat kalian juga yang ingin jadi teknisi yang jago belajarnya cepat klik subscribe di bawah video ini dan nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya atau update selanjutnya seputar service elektronik dan belajar elektronik dari channel ini ya seperti itu mungkin hanya segitu mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati